Shalom saudaraku, pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Pikirkanlah bersama dengan saya Fanny Paendong. Kita sering mendengarkan statement pikiran adalah medan pertempuran yang harus dimenangkan terlebih dahulu di dalam diri manusia dan yang paling sulit untuk dikendalikan dalam diri manusia adalah pikiran itu sendiri. Tidaklah mudah untuk kita setiap hari mengontrol atau menguasai pikiran kita. Di dalam surat Efesos pasal 4 ayat 17 sampai dengan 18 Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedenggilan hati mereka. Paulus menyampaikan ini juga kepada kita untuk kita dapat melihat perbedaan antara pikiran orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Satu kali Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham pernah berkata, Ada tiga cara berpikir manusia. Yang pertama pikiran kecil memikirkan orang. Yang kedua pikiran sedang memikirkan peristiwa. Dan yang ketiga pikiran besar memikirkan ide. Orang yang sibuk hanya memikirkan kesuksesan orang lain, irit terhadap keberhasilan orang lain, orang tersebut berpikir kecil. Dan orang yang hanya sibuk memikirkan kenapa ini terjadi dalam hidup saya, kenapa Tuhan tidak tolong saya, orang tersebut memikirkan pikiran yang sedang. Namun orang yang memiliki pikiran besar selalu punya ide kreatif sekalipun di masa seperti sekarang ini pandemi COVID-19, saudaraku. Pikiran orang yang tidak percaya kepada Tuhan, semuanya itu sia-sia. Pikiran orang yang di luar daripada Tuhan, pikirannya hanya mencari tanda kutip tambing hitam, atau hanya menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Berpikiran tidak benar di hadapan Tuhan, berpikiran sia-sia, tidak menghasilkan untung sama sekali buat diri sendiri, bahkan buat orang lain. Roma 12 ayat 2 katakan, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus kembali ingatkan kepada kita, kita harus memiliki pembaharuan budimu, yaitu perubahan pola pikir kita. Karenanya pertobatan pertama, itu harus dimulai dari pikiran yang diubahkan, pikiran yang dipulihkan, metanoiat, perubahan pola pikir. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang takut dan percaya kepada Tuhan. Amin. 2 Korintus 10 ayat 5 kembali katakan, Kami mematakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus. Baiklah kita yang mendengarkan renungan, pagi hari ini kita bersama-sama menawan segala pikiran di bawah kehendak Kristus. Poin terakhir, hari ini kita belajar, taklukkanlah segala pikiran kita di bawah kehendak Kristus. Karena pada dasarnya pikiran manusia adalah liar, pikiran manusia selalu memikirkan segala sesuatu yang hanya enak untuk dikonsumsi oleh daging, hanya menguntungkan bagi keinginan daging. Tapi pagi hari ini kita belajar, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas seperti Paulus katakan, bukan yang di bawah. Pikirkanlah pikiran-perkara yang sedap, pikiran yang mulia, pikiran yang indah, pikiran-perkara yang menyenangkan hati Tuhan dan mengunculkan bagi kita sebagai orang-orang yang hidup percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.